Kali ini kita bahas anime dengan genre super power, di mana karakternya memiliki kemampuan gabungan antara kekuatan supernatural dan kekuatan fisik, dengan daya hancur yang luar biasa. Berikut pembahasannya. D.A.T. Gobiude Battle merupakan sebuah seri manga Jepang yang ditulis oleh Saejo Haratawa, dan diilustrasikan oleh Kashiwa Miyako, sedangkan ada Tashi anime, tayang perdana pada Juli 2021. Anime ini bercerita mengenai pertarungan yang diatur sedemikian rupa, di mana setiap peserta dipaksa bertarung 5 detik setelah bertemu dengan lawannya. Berbagai orang yang terlibat dengan permainan ini, mereka diberikan kemampuan unik, sesuai dengan latar dan kepribadiannya masing-masing. Shiro Yanagi Akira adalah seorang pelajar jenius yang hobi bermain game. Pada suatu ketika, seorang perempuan menyeretnya ke dalam permainan pertempuran nyata. Dia bersama dengan orang lain yang terpilih, dianggap telah meninggal di luar sana. Sehingga semua peserta dapat menggunakan kemampuannya untuk bertarung sampai lawannya menyerah atau meninggal. Akira mendapatkan kemampuan ilusi yang dapat bekerja jika lawan dia mempercayai perkataannya. Oleh karena itu, dia harus menunggu waktu yang tepat, dan memakai strategi khusus untuk menggunakan kemampuannya. Seorang perempuan berama Akagame Yuri juga, dipilih menjadi salah satu peserta dalam permainan tersebut. Berbeda dengan Akira yang mengandalkan strategi, Yuri dapat meningkatkan kekuatan fisik untuk langsung bertarung menghadapi lawan. The Greyman Hollow adalah seri anime yang diadaptasi dari manga yang ditulis dan dilusasikan oleh Katsura Hoshino. Adaptasi anime telah ditayangkan sejak Juli hingga September 2016. Merupakan sekuel dari seri anime yang ceritanya mengikuti kisah seorang pengusir setan, bernama Alain Walker. Selain bugar secara fisik dan terampil dalam pertempuran, dia telah bergabung dengan Order, yang bertugas bertempur untuk melawan senjata jahat yang disebut Akuma. Dia bersama dengan anggota lainnya bertarung dalam perang suci selama bertahun-tahun. Alain juga memiliki kemampuan sirkus seperti juggling dan akrobati, yang dia pelajari dari pria bernama Mana. Namun, dia dianggap orang yang berbahaya, karena kesadaran dan tubuhnya bisa saja dikendalikan oleh ke-14, atau musuh yang ingatannya telah tertanam pada tubuh Alain. Diketahui bahwa kenangan yang ditanam akan terus memakannya, dan merubah dia menjadi ke-14 sepenuhnya. Jika hal itu terjadi, maka Alain bersedia untuk dibunuh. Tapi dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia bertekad akan menentukan kehidupannya sendiri, dan tidak akan ditentukan oleh siapapun. Scarlet Nexus adalah game aksi yang dikembangkan oleh Bandai Namco Studio, dan diterbitkan oleh Bandai Namco Entertainment. Adaptasi anime yang diproduksi oleh studio Sunrise telah diumumkan dan dilisensikan oleh Fonimation di luar Asia yang tayang perdana pada Juli 2021. Belatar di suatu perkotaan ketika terjadi kepanikan akibat serangan dari organisme aneh pemakan manusia. Bercerita tentang Yuito Sumeragi, seorang anak berkemampuan psikokinesis yang telahir dari keluarga elit dan dikenal oleh banyak orang. Ketika dia masih kecil, salah satu anggota OSF menyelamatkan dia dari mutan yang menyerangnya. Oleh karena itu, dia bermimpi ingin bergabung dengan jajaran mereka untuk membasmi mutan dengan kemampuan super yang telah dia kembangkan. Beberapa tahun kemudian, akhirnya dia bisa bergabung dengan OSF sebagai sukarelawan. Tidak lama setelah itu, dia dan temannya dihadapkan dengan pertarungan melewan mutan yang muncul secara tiba-tiba. Untuk menyelamatkan seseorang, pada saat itu dia bertarung menggunakan kemampuan psikokinesis atau kemampuan memindahkan objek dengan pikirannya. Yuito berhasil mengalahkan seekor mutan setelah dibantu oleh pengguna kekuatan super lain bernama Kasane Randall yang sama-sama memiliki kekuatan super psikokinesis. Kill la Kill Kill la Kill adalah sebuah seri anime asal Jepang yang diproduksi oleh Trigger. Seri anime ini ditayangkan di Jepang sejak Oktober 2013 hingga Maret 2014. Ceritanya mengisahkan tentang seorang remaja perempuan bernama Matoi Ryuko yang sedang mencari orang yang telah membunuh ayahnya. Tujuan tersebut membawanya terlibat dalam konflik dengan Kiryuin Satsuki, ketua OSIS di Akademi Honnoji. Di sekolah tersebut terdapat seragam Goku yang akan memberikan kekuatan unik bagi pemakainya. Oleh karena itu, Satsuki menjadi orang paling ditakuti karena memakai seragam dengan level tertinggi. Berawal ketika Ryuko menjadi murid pindahan di Akademi Honnoji. Di hari pertamanya masuk, dia telah menantang ketua OSIS karena sepertinya, kota OSIS mengetahui benda di balik pembunuhan ayahnya. Karena dianggap telah meremehkan ketua OSIS, Tiyuko kemudian diserang oleh bawahannya Satsuki yang memiliki kemampuan dari seragam Goku. Pada awalnya, dia kalah dalam pertarungan melawan klub tinju. Namun, setelah dia mendapatkan seragam misterius di suatu tempat, Tiyuko tiba-tiba berubah menjadi sangat kuat. Di saat itulah, dia kembali ke Akademi dan kembali bertarung dengan pengguna seragam Goku lainnya. See the Money of Soul and Possibility Control adalah sebuah seri anime yang diproduksi oleh Tatsunoko Productions dan telah ditayangkan sejak April sampai Juni 2011. Bercerita mengenai seorang mahasiswa bernama Yoga, Kimimaro. Impiannya adalah menjalani kehidupan yang biasa dan stabil. Karena itu, dia harus belajar giat dan bekerja di berbagai tempat secara bersamaan. Dia memiliki teman perempuan bernama Hanabi yang selalu membantunya ketika dia sedang kesulitan. Akan tetapi, karena Hanabi memiliki pacar dan pacarnya itu memiliki banyak uang, dia sedikit depresi dan merasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Suatu hari, dia bertemu pria misterius yang menawarkan sejumlah uang besar kepada dirinya. Sebagai gantinya, dia harus menyerahkan masa depan sebagai jaminan. Kesokan harinya, dia menemukan bahwa seseorang telah mentransfer banyak uang ke dalam rekeningnya. Ketika dia mencoba menggunakan uang tersebut, tiba-tiba dia tertarik ke dalam dimensi lain atau distrik keuangan di mana semua orang melakukan transaksi dengan mata uang khusus. Di sana, dia bisa mendapatkan uang lebih banyak tanpa harus bekerja. Namun, untuk mendapatkannya, dia harus bersaing dan bertaruh dalam suatu pertempuran yang dilakukan dengan makhluk khusus yang melambangkan masa depan mereka. Keikai Shenzhen adalah sebuah serial manga shonen yang dibuat oleh Yasuhiro dan adaptasi anime tayang perdana pada awal tahun 2015. Belatar di suatu kota di mana makhluk dari dimensi lain terjebak dan tidak bisa keluar dari kota tersebut. Akibatnya, kota ini menjadi titik pertemuan antara manusia biasa, monster, dan pengguna kekuatan super. Sehingga kejahatan dan kekacauan sering terjadi di seluruh kota. Mengisahkan seorang fotografer bernama Leonardo. Dia pindah ke suatu kota untuk mencari organisasi bernama Libra yang berusaha menyelesaikan berbagai permasalahan dan mencegah keganasan kota ini menyebar ke dunia luar. Organisasi tersebut beranggotakan orang-orang berkekuatan super sehingga mereka tidak dapat diremehkan. Ceritanya berawal ketika Leonardo memasuki tempat itu dengan harapan bisa menjemuhkan adiknya yang tidak dapat berjalan sejak lahir. Karena pada saat itu orang-orang percaya bahwa kota tersebut dipenuhi oleh keajaiban. Akan tetapi makhluk misterius mendatanginya lalu memberikan kekuatan mata dewa dengan mengorbankan pandangan saudara perempuannya. Leonardo pun pada akhirnya menggunakan kekuatan itu untuk membantu organisasi Libra. Dan organisasi tersebut berjanji akan membantu Leonardo mewujudkan tujuannya. Rio Ride merupakan anime yang bersumber dari novel visual yang dapat dimainkan dengan PC dan konsol game. Adaptasi anime dengan 13 episode pertama ditayangkan antara Juli dan September 2016. Sedangkan 11 episode terakhir ditayangkan dari Januari hingga Maret 2017. Anime ini menceritakan tentang kehidupan masa SMA seorang siswa bernama Kotaru yang memiliki kekuatan super. Dia memiliki kemampuan untuk menulis ulang dan memanipulasi kekuatan yang terdapat pada tubuhnya. Selama hidupnya dia terganggu dengan mimpi buruk yang sama. Dia selalu bermimpi didatangi oleh perempuan berpita lalu dibunuh oleh perempuan itu di dalam mimpinya. Teman dia yang bernama Kotori pun menyarankannya untuk mengunjungi klub penyihir di sekolahnya untuk meminta bantuan dari penyihir yang terkenal memiliki kekuatan gaib. Sayangnya dia tidak bisa menemukan penyihir itu dan memutuskan membuat memo di ruang klub. Kesokan harinya, penyihir membalas memo yang dia tulis dan meminta Kotaru datang ke sekolah seorang diri di malam hari. Ketika dia tiba di sekolah, Kotaru bertemu kembali dengan perempuan yang ada pada mimpinya sehingga dia lari ketakutan di lorong sekolah. Ketika berlari untuk menyelamatkan diri, dia malah terseret ke dimensi lain yang berbeda dengan dunianya. Di sana terdapat dua makhluk aneh yang berbicara dan menuntunnya untuk keluar dari dimensi tersebut. Dies Irae adalah seri anime yang bersumber dari visual novel yang diluncurkan pada Desember 2015 dan ditayangkan di televisi Jepang dari Oktober hingga Desember 2017. Ceritanya berawal ketika sekelompok perwira naji melakukan ritual tertentu sehingga menyebabkan hilangnya nyawa yang tidak terhitung jumlahnya. Bagi mereka, pembantaian di kota adalah ritual pengorbanan yang sempurna untuk membawa kembali kelompok manusia berkekuatan super yang akan datang membawa kehancuran dunia. Reinhardt adalah seorang pemimpin yang dikenal sebagai individu yang sangat berbahaya. Dia memiliki bakat tak terbatas di segala bidang. Namun tidak peduli apa yang diperbuat, dia tidak pernah merasakan hal yang namanya pencapaian. Setelah memasukkan kematiannya dan bertindak di belakang layar Perang Dunia II, Reinhardt kemudian menghilang dengan keberadaan yang tidak diketahui. 61 tahun kemudian, Reinhardt kembali muncul untuk mencari musuh kuat yang dapat menantangnya. Pada masa tersebut, seorang pelajar bernama Ren Fuji menghabiskan hari-harinya di rumah sakit. Setelah terjadi perkelahian antara dia dan temannya, di mana mereka hampir mencoba membunuh satu sama lain. Pertemuannya dengan Mutan berkekuatan super juga membuat dia putus asa untuk kembali ke kehidupan kesehariannya yang normal. One Punch Man merupakan anime yang bersumber dari serial manga. Adaptasi televisi anime ditayangkan oleh studio Madhouse dan telah tayang sejak bulan Oktober sampai Desember 2015. Anime ini telah menerima banyak pujian kritis karena animasi, humor, karakter, dan adegan pertarungannya yang unik juga menjadi salah satu anime action paling digemari. Sampai saat ini, menceritakan seorang superhero bernama Saitama. Dia memiliki kemampuan super setelah menjalankan latihan fisik selama bertahun-tahun. Dia berubah menjadi pria yang tidak memiliki rambut. Dan tak kenapa, kekuatan Saitama menjadi tidak tertandingi. Sampai-sampai, dia merasa bosan dengan pekerjaannya sebagai pahlawan super. Meskipun Saitama memiliki kekuatan super yang tidak tertandingi, tapi hanya sebagian orang saja yang mengetahui kekuatannya. Karena itu, Saitama ditempatkan pada peringkat rendah oleh asosiasi pahlawan. Dan prestasinya tetap tidak diketahui dan tidak dihargai oleh publik. Meskipun begitu, Saitama tetap menjalankan tugasnya sebagai pahlawan untuk bertempur melawan penjahat dan melindungi semua orang. Dramatical Murder Adalah anime yang bersumber dari visual novel yang tayang perdana pada tahun 2014. Bercerita tentang sebuah permainan bernama Rime yang diciptakan bertahun-tahun di masa depan. Rime merupakan permainan pertarungan yang dapat membawa kesadaran seseorang ke dalam dunia virtual dengan bantuan teknologi canggih. Aoba adalah karakter utama dalam anime ini. Dia bekerja paruh waktu di sebuah toko barang bekas dan tinggal bersama dengan neneknya. Aoba memiliki kemampuan khusus yang memungkinkan dirinya untuk mengendalikan pikiran orang lain. Bahkan, dia juga bisa menghancurkan pikiran seseorang tergantung bagaimana cara dia menggunakannya. Pada awalnya, dia tidak tertarik dengan permainan Rime dan lebih memilih menjalani kehidupan dengan normal. Namun, ketika dia mendengar kabar bahwa para pemain Rime perlahan mulai menghilang, dia pun mulai mencari tahu kebenaran di balik kabar tersebut dan mulai berpartisipasi dalam permainan Rime. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!